Komisi 5 DPR RI mendorong BMKG Kabupaten Tangerang untuk dapat memaksimalkan peran dan tugas BMKG serta Stasiun Meteorologi Budiarto, agar tidak hanya untuk keperluan sistem penerbangan di sekitar bandar udara, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi dari Stasiun Meteorologi Budiarto, anggota Komisi 5 DPR RI Neng E.M. Marhamah Zulfahis meminta agar BMKG Kabupaten Tangerang dapat memperluas cakupan tugas yang dilakukan oleh Stasiun Meteorologi, mengingat saat ini anomali cuaca sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, sehingga perlu kewaspadaan yang tinggi. Ini musim hujan, besok musim panas, bagaimana itu hanya dari kebiasaan yang berlaku. Sedangkan hari ini kan cuaca semakin ekstrim, banyak anomali-anomali cuaca yang biasanya misalnya dibuat ini musim hujan, tapi sekarang tidak. Itu banyak hal yang seperti itu. Nah ini perlu saya kira BMKG hadir untuk hal tersebut. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Mohamad Iqbal berharap, agar BMKG tidak hanya fokus pada tugas untuk meteorologi penerbangan, tetapi BMKG Kabupaten Tangerang diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Nah harapan kita keberadaan stasiun meteorologi Budiarto ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk sistem penerbangan di Bandara Budiarto saja, tetapi untuk sekitar masyarakat tadi. Soalan anggaran kita tahu bahwasannya anggaran BMKG ini kan sangat minim. Jadi nanti kita akan bahas di komisi bagaimana kita ingin meningkatkan anggaran BMKG. Karena kita tahu memang banyak sekali peralatan-peralatan yang ada di stasiun-stasiun meteorologi di BMKG ini yang harus diperbaharui. Dady Ramadhan, TVR Parlemen melaporkan.